Namanya dirahasiakan, nama saya dirahasiakan. Mau dirahasiakan jadi apa dokter? Mau dirahasiakan jadi apa? Ya sudah mulai bergabung teman-teman kita yang lain juga mulai bergabung ya. Oke sudah terhubung live streaming di Facebook berarti saatnya kita bisa mulai acara kita semangat pagi teman-teman semua. Ya senang sekali bisa bertemu di acara kita yang selalu kita nantikan seminar kesehatan. Nah hari ini kita akan berbicara topik yang menarik ini ya mengenai enzim reaksi kimia dan metabolisme. Kita mungkin pernah atau sering dengar kata enzim, kita sering dengar kata metabolisme. Sering kita bilang oh metabolisme-nya buruk ya dan sebagainya. Apa sebenarnya itu metabolisme? Juga apa itu enzim? Hari ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang setia dokter Syafiq ya. Baik kita sekarang berikan waktunya kepada dokter Syafiq untuk membahas topik hari ini dokter Syafiq ya. Enzim Reaksi Kimia dan Metabolisme. Silahkan dokter Syafiq. Selamat siang para peserta seminar yang saya cintai. Hari ini kita akan berbicara tiga tapi satu. Enzim Reaksi Kimia dan Metabolisme. Anda lihat di sini bahwa manusia perlu energi. Dan energi datang dari energi kimiawi, ATP dan Metabolisme. Mari kita lihat satu persatu. Kalau kita berbicara reaksi kimia berarti kita berbicara bahwa reaksi kimia itu ada di tubuh sebagai salah satu bentuk komunikasi antara senyawa kimia yang satu dengan senyawa kimia yang lain. Mengapa harus demikian? Karena supaya bisa menghasilkan energi. Mengapa perlu energi? Karena manusianya sel yang namanya protein perlu energi. Berapa jumlahnya energi? 38 ATP yang dapat dibentuk oleh metabolisme. Nah reaksi kimia tadi tidak bisa berlangsung dengan cepat tanpa adanya enzim. Jadi enzim adalah protein katalisator untuk mempercepat proses reaksi kimia supaya terjadi metabolisme sehingga bisa menghasilkan energi yang diperlukan oleh manusianya sel. Namun koenzim ini kerjanya harus dibantu oleh koenzim dan ko faktor. Dan setiap reaksi kimia selalu menghasilkan sesuatu zat yang namanya radikal bebas. Jadi kalau kita berbicara reaksi kimia kita berbicara energi, enzim, koenzim, ko faktor, oksidan dan metabolisme. Seru seram ya? Oke. Reaksi kimia di dalam tubuh ada empat fungsinya. Satu untuk mensintesa. Jadi kalau senyawa A ditambah B menjadi AB. Atau mengurai dekomposisi senyawa AB ini diurai menjadi A dan B. Atau memindahkan tunggal. Misalnya AB ditambah C jadi AC ditambah B. Atau pengulangannya double, AB tambah CD menjadi AC dan BD. Jadi itulah komunikasi antar zat kimia sehingga terjadi zat kimia baru sehingga dengan demikian terjadilah proses yang namanya kehidupan. Anda lihat di sini. Jadi jenis-jenis reaksi kimia itu ada yang mensintesa, A plus B menjadi AB, dekomposisi mengurai AB menjadi A dan B. Atau memindahkan tunggal AB menjadi AC dan B dan double dan sebagainya. Oke. Nah reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari itu artinya apa? Pembakaran, terjadinya karat, pencernaan, fotosintesa, baterai, fermentasi, membasuh, dan membakar. Ya, jadi ini yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, kita selalu melaksanakan hal ini. Inilah yang namanya reaksi kimia. Nah, pada reaksi kimia akan terjadi perubahan atom dan molekul. Ini elektronnya pada berpindah. Ya, sehingga dengan demikian terjawab senyawa baru yang susunannya berbeda dengan aslinya. Nah, proses perperindahan elektron tadi itu bisa bersifat oksidatif, berarti senyawa A ini akan kehilangan elektron. Jadi ini menjadi ini namanya proses oksidasi. Kalau ini menjadi ini namanya proses reduksi, karena senyawa B ini mendapat elektron. Ini kehilangan elektron, ini mendapat elektron. Jadi ada dua proses, oksidasi dan reduksi. Jadi komunikasi antara zat kimia adalah pertujuan untuk menambah dan menghilangkan elektron. Istilah-istilah yang digunakan oleh reaksi kimia ada yang namanya reaktan. Jadi glukosa dan oksigen itu namanya reaktan yang bereaksi. Menghasilkan produk. Produknya apa? Karbon dioksida. Jadi produksinya adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh karena reaktan glukosa ditambah reaktan oksigen. Nah di sini ada kalimat 12. 12 ini subscribe nomor dari glukosa. 6 ini adalah koefisien dari oksigen. Sehingga terjadilah 6 CO2 dan 6. Nah jadi pada waktu reaksi kimia terjadi proses keseimbangan. Jadi 2 molekul H2 ditambah O2 akan menimbulkan 2 molekul H2O. 2 ini adalah keseimbangan. S8 ditambah 12 O2 menjadi 8 SO3. 2 merkuri oksigen menjadi 2 merkuri plus O2. Jadi terjadilah proses rumus yang kimia yang seimbang. Oke. Nah reaksi-reaksi kimia itu dikenal ada reaksi kimia yang kinetik. Ya sehingga menimbulkan keseimbangan kimiawi atau homeostasis kimiawi. Atau juga bisa menimbulkan asam dan basah. Nah asam dan basah itu bisa menimbulkan reaksi presipitasi pengendapan atau tadi oksidasi reduksi. Dan ini bisa menimbulkan termokemistri yang panas. Dan dimana panas tadi digunakan untuk energi reaksi. Nah apa itu metabolisme? Semua reaksi kimia yang ada di dalam satu organisme itu namanya metabolisme. Dimulai dari mulut sampai ke usapakes, ke lambung, ke usus, dan ke libanis semuanya adalah metabolisme. Jadi metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang berlangsung pada suatu organisme. Nah pada saat metabolisme ini Anda lihat ada dua proses. Namanya katabolisme dan anabolisme. Metabolisme adalah sejumlah reaksi-reaksi kimia yang terdapat dalam tubuh. Dan dibagi menjadi dua jenis adalah mengurai dan menumbukan. Jadi di sini Anda lihat. Nah ini namanya jaras metabolisme. Dari A menjadi B perlu enzim 1, reaksinya perlu enzim 1, bisa menjadi B, B bisa menjadi C, perlu enzim 2, dan seterusnya. Ini namanya pathway, jaras metabolisme. Nah jadi pada saat katabolisme, Anda lihat di sini, reaksi katabolisme mentransfer energi dari molekul-molekul komplek ke ATP. Jadi di sini, jadi ADP menjadi ATP. Ini katabolik. Sehingga menimbulkanlah molekul sederhana seperti glukosa, asam amino, gliserel, asam-asam lemak. Pada saat terjadi ini, maka terjadi adalah pelepasan panas. Nah ATP ini juga bisa dikembalikan lagi menjadi ADP dan B. Ini namanya proses anabolik, mentransfer energi ATP terhadap molekul tertentu sehingga terjadilah senyawa komplek seperti glikogen, protein, triglyceride, dan lain sebagainya. Dan di sini melepaskan panas. Nah inilah proses metabolisme dalam tubuh. Ada metabolisme karbohidrat, ini yang biru, ada siklus urea, metabolisme urea, oreum, ini ada siklus krep, ini ada siklus metabolisme asam lemak, ada metabolisme protein, dan ada metabolisme sekender. Jadi Anda lihat di sini proses metabolisme terjadi ternyata melibatkan. Ini sudah disederhanakan. Kalau lengkapnya sangat rumit. Nah sekarang apa definisi enzim? Jadi ilmu yang mempelajari enzim namanya enzimologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat dan fungsi-fungsi dari enzim. Nah ada yang namanya katalisator. Katalisator adalah senyawa kimiawi yang dapat mempercepat reaksi biokimia yang terjadi. Nah jadi definisi dari enzim adalah enzim adalah protein. Ingat bahwa enzim adalah protein yang fungsinya sebagai katalisator yang mempercepat reaksi kimia sehingga terjadilah energi yang diperlukan. Katalisator enzim ini mengatur struktur dan fungsi daripada sel maupun organisme. Sifat-sifat dari enzim. Enzim mengkatalisator yaitu reaksi-reaksi biokimiawi pada semua sel hidup. Enzim mempercepat kecepatan dari reaksi biokimia. Enzim menurunkan energi yang diperlukan untuk mengaktifasi substrat. Dan enzim tidak dapat merubah keseimbangan reaksi yang konstan. Sedangkan sifat kimiawi dari enzim tidak selalu diubah dengan jalan merupakan menambahkan reaksi biokimia. Nah inilah orang-orang yang berperan dalam pengertian reaksi kimia. Nah ini adalah namanya Louis Pasteur. Dia menemukan etanol pada jamur sebagai ferment. Hingga dengan demikian reaksi kimia adalah proses fermentasi. Kemudian yang namanya visiolog ahli faal Jerman. Dia menyebutkan kata enzim dari kata eng dalam zim jamur. Jadi min in gis. Kalau ini adalah Bachner menemukan fermentasi dari gula yang bisa dimungkinkan dengan menambahkan enzim z-muscle. Sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1907. Semua enzim adalah protein. Semua enzim adalah protein. Dia bisa menyerap ultraviolet sebesar 280 nanometer. Dia bersifat amphoteric. Dia memiliki titik isoelektrik. Dan dia tidak bisa dilarutkan. Dia dipengaruhi oleh pH dan suhu. Dan dia mempunyai ikatan-ikatan peptida. Ingat ikatan peptida ada oligopeptid, ada polipeptid. Adalah ikatan rantai asam amino. Nah, bentuk daripada enzim. Ada yang berbentuk globular, bunder-bunder. Dengan bentuk tiga dimensi. Ada yang ukurannya 62 asam amino. Sehingga ada 2.500 asam lemak binatang yang mengandung enzim ini. Berat molekuler daripada enzim dari 12 sampai 1.000 kd. Nah, jumlah enzim di dalam sel. Pada E. coli, bakteri E. coli, kita jumpa ada 4.228 protein. Di antaranya adalah 1.701 enzim. Sedangkan pada binatang mamalia itu 10 kali lebih besar daripada bakteri tadi. Nah, pada tubuh manusia kira-kira ada dijumpai ada 22 macam enzim pencernaan. Sifat-sifat enzim. Enzim adalah protein yang dinamis. Aktivitas enzimnya adalah spesifik sehingga bisa menimbulkan sifat relatif maupun absolut. Kebanyakan enzim adalah melarut dalam air. Enzim adalah bentuk koloid. Jumlah kecil dari enzim dibutuhkan untuk aksi enzim. Suhu adalah mempengaruhi aktivitasnya. Panho mengatakan bahwa kecepatan reaksi kimia itu bisa 2 kali peningkatan 10 derajat celsius. Dia juga sangat berpengaruh oleh pH. Aksi enzim ini adalah menjadi-menjadi besar pada perubahan-perubahan ion hidrogen dan kadarnya. Ada 6 kelas utama enzim yang terdapat pada tubuh. Ada yang namanya oksidoreductase. Ada yang namanya transferase. Ada yang namanya hidrolase. Jadi kata-kata ase adalah enzim liase, isomerase, ligase. Oksidoreductase adalah mengkatalisator redox reaksi yang terjadi ada 6 subkelase. Sedangkan transferase adalah mentransfer grup-grup hukus fungsional antara pemberi dan penerima. Sedangkan hidrolase adalah mengkatalisator proses hidrolisa dari substrat. Liase adalah katalisator menghilangkan hukus selain dari hidrogen. Isomerase adalah katalisator antara pengaturan antar molekul. Sedangkan ligase adalah katalisator untuk menyatukan 2 molekul. Jadi inilah 6 kelas utama dari enzim di dalam tubuh kita. Klasifikasi enzim. Ada klasifikasi berdasarkan letaknya. Ada yang intracellular di dalam sel. Ada yang extracellular. Ada yang berdasarkan sumber enzimnya. Ada yang enzim berdasarkan tubuh-tubuhan. Ada yang dari binatang. Dan ada yang datang dari mikroorganisme. Ada yang karena sifat kimianya. Ada yang sederhana. Ada yang konjugasi dan sebagainya. Ada karena tipe reaksinya. Ada hidrolase, oksidase, atau dehidrogenasi. Ada yang berdasarkan srubrak protein-protease. Ada yang karbohidrat, karbohidrase, lipid-lipase. Perbedaan antara katalisator enzim dan katalisator kimiawi. Katalisator enzim itu sifatnya protein. Dia menimbulkan katalisator reaksi yang spesifik. Dapat terjadi pada tempat-tempat aktif dari enzim. Dan enzim tidak bisa berubah menjadi bentuk originalnya setelah melakukan reaksi biokimiawi. Secara umum, dia dihasilkan oleh sel-sel yang hidup dan bekerja di dalam sel-sel yang hidup. Sedangkan katalisator kimiawi adalah bentuknya non-protein. Dia mengkatalisator berbagai reaksi yang berbeda. Dia mengambil bagian saja daripada seluruh reaksi. Sedangkan katalisator selalu kembali kepada bentuk aslinya. Dia bereaksi dengan senyawa-senyawa kehidupan yang ada di luar. Menamakan enzim. Ada yang diberi nama sapik terhadap nama substrat. Misalnya urea, urease, arginin, arginase, tirosin, tirosinase. Ada yang menamakan dengan nama-nama tradisional yang lama. Misalnya pialin, pepsin, renin, tripsin. Ada yang menambahkan kata tambahan litik untuk menunjukkan bahwa terjadi proses lisis. Misalnya proteolitik, melisis protein. Lipolitik, melisis remat. Ada yang dinamakan berdasarkan grup yang mengkatalisator reaksi-reaksi kimia yang sama. Misalnya dehydrogenase, oksidase, proteinase, lipase. Ada yang menamakan secara spesifik, misalnya papain dan sebagainya. Secara prinsip, kerja enzim adalah enzim ditambah substrat akan menimbulkan. Demikian juga enzim substrat komplek akan ditambah enzim, akan terlalu menjadi enzim dan substratnya. Tiap-tiap enzim adalah diwakili oleh empat jumlah per enzim komisi. Misalnya ada kelas, ada sub-kelas, ada sub-sub-kelas, ada number dari kelas tadi. Jadi misalnya laktat dehydrogenase itu ada 1, 1, 1, 2, 7. 2, 7 adalah serial number, 1 ini adalah sub-kelas, ini adalah kelas, dan ini adalah kelas. Secara prinsip, kerja enzim adalah demikian. Jadi ini substrat tadi ada tempat daripada enzim, ini cocok bentuknya. Nah, jadi ini. Ini ada dua teori. Ada teori yang menatakan bahwa ini kayak kunci dan gembok. Nah, ini sub-unit dari tadi sampai di sini, jadi dia akan melekat pada tempat aktifnya. Nah, ini tempat aktif, ini adalah bentuk daripada enzimnya. Dia akan menempati tempat aktif tadi, dan ini namanya reseptor dari enzim. Jadi X tambah E sama dengan Z. Jadi ini substratnya, ini enzimnya, cocok. Nah, ini ada yang menggunakan FIG, cocok. Indus FIG model. Bentuk yang cocok akan bisa, kalau ini nggak bisa. Tapi kalau ini cocok, sehingga terjadi. Ada yang menggunakan model antara kunci dan gembok. Ya, ini. Kalau masuk sini terjadilah mundi. Spesifitas daripada eksi enzim. Sifatnya ada yang pendek, lebih spesifik. Misalnya maltase menghidrolisir hanya maltose. Olease bekerja hanya untuk olea. Ada yang lebar, misalnya lebih spesifik. Misalnya protease menghidrolisir semua peptid. Exopeptidase hidrolase semua protein terminal. Endo yang di dalam. Ada lagi yang lebih spesifik secara stereo. L-aminoasid oksidase bekerja pada L-aminoasid. D-aminoasid oksidase bekerja pada D-aminoasid. Jadi ini yang menunjukkan spesifikas daripada enzim tergantung daripada bentuknya. Nah, ada penghambat enzim. Jadi penghambat enzim itu ada yang irreversible, ada yang reversible. Yang reversible bisa bersifat kompetitif, bisa tidak kompetitif, atau non-kompetitif. Nah, ini adalah energi yang dikeluarkan pada waktu terjadi reaksi kimia. Ini reaktan, ini aktifasi energinya, ini merendahkan energinya tadi menjadi produk. Jadi dengan adanya enzim, dengan adanya katalisator, maka reaksi kimia yang lambat tadi diturunkan menjadi demikian lebih cepat. Apa efek pH terhadap aktivitas enzim? Ion ini optimum pH. Jadi ion hidrogen kadarnya selalu mempengaruhi aktivitas enzim. Karena kebanyakan enzim, pH-nya berkisar antara 4 sampai 9. Di atas daripada batas itu akan mengalami proses denaturasi. Kita ingat bahwa protein itu kalau kena panas mengalami perubahan bentuk. Optimum pH untuk protein adalah antara 2 untuk blipsing dan sebagainya. Jadi pH sangat penting. Keseimbangan konsan reaksi-reaksi bio-kimia. Enzim akan menentukan keseimbangan konsan antara reaksi-reaksi kimia dengan jalan menurunkan atau menaikkan sesuai dengan keseimbangan yang diperlukan. Dia punya kinetik enzim. Ini menurut Menten Michaelis. Singkatannya adalah EK. Ini rumusnya dari EK tadi. Sehingga kita bisa menghitung kira-kira kinetik dari enzim ini baik atau tidak. Ada juga dengan parameter VMAG. VMAG memilihkan bagaimana katalisator enzim tadi bisa bekerja pada kadar-kadar substrat yang diperlukan cukup tinggi sehingga semua molekul enzim dapat berlangsung dengan baik. Maksimum rate-nya adalah menggambarkan mengenai jumlah enzim yang diperlukan. Sedangkan konstanta rate-nya adalah yang disebabkan molekul tadi bisa mengaktivitis daripada enzim. Ada yang menggunakan juga parameter kinetik KM. Ini efek suhu terhadap aktivitas enzim. Ini pada suhu yang optimum ini sampai di sini. Suhu sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Jika suhunya meningkat 10 derajat maka kecepatan enzim bisa menjadi 2 kali lipat. Proses denaturasi daripada enzim ini adalah terjadi antara suhu 40-50. Sedangkan maksimum enzim terjadi pada optimumnya adalah kira-kira skil-skil. Nah ini namanya apo enzim. Adalah bagian dari protein yang tidak aktif. Ini namanya ko enzim. Adalah ko faktor. Adalah bagian bukan protein yang mengaktifkan apo enzim. Sehingga terjadilah yang namanya holo enzim. Holo enzim adalah ko enzim ditambah apo enzim ditambah substrat. Jadi apo enzim ditambah ko enzim sama dengan holo enzim. Oke sekarang grup-grup prostatik dari apo enzim. Itu bisa berupa ion-ion logam yang terlekat secara longgar. Misalnya zinc 2+, uprum 2+, hitokrom oksidase, karbonik anhidrase. Atau yang terikat kuat. Misalnya hem, flavine, biotin. Atau yang terikat kuat pada berat non-protein yang rendah. Misalnya TPP, FNN, FAD, NAD, dan NADP. Ini namanya ko enzim. Ini nanya grus prostatik, ini ko faktor. Jadi ko faktor adalah ion-ion elektrolit atau logam. Apa yang disebut dengan iso enzim? Enzim-enzim tertentu terjadi pada reaksi multimolekuler pada organisasi yang sama. Mereka secara struktur sangat berhubungan dan bisa mengkatalisator semua reaksi dengan menggunakan parameter kinetik. Misalnya lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase, glutamat oxaloacetate transaminase. Jadi kalau ada kata asa berarti itu enzim. Nah, zimogin atau proenzim ini adalah enzim yang disintesa secara katalitik dalam bentuk inaktif. Misalnya zimogin, protrombin, chemotripsinogin, tripsinogin, pepsinogin, prokarboxypeptidase, phospholipase, proelastase, dan fibrinogin. Sedangkan enzim aktifnya bisa namanya trombin, chemotripsin, tripsinogin jadi tripsin, pepsin dari kata aktif enzim pepsinogin, karboxypeptidase, phospholipase, elastase, dan fibrin. Enzim-enzim allosteric adalah enzim-enzim yang memiliki satu atau lebih dari tempat-tempat regulasinya yang dapat mengikat dari reseptor-reseptor substrat. Nah, tempat allosteric tadi secara spesifik mengikat dalam bentuk bisa bersifat menghabat atau bisa bersifat mengaktifkan. Jadi ada inhibitory modulator, ada yang mengaktifasi. Derajat inhibitory modulator tergantung daripada konsentrasi inhibitor yang ada. Nah, misalnya inhibitor yang tidak dapat dikembalikan misalnya dengan mengkombine dengan bentuk aktif. Ada yang competitive inhibitor, ada yang uncompetitive inhibitor, ada yang non-competitive inhibitor. Penelitian-penelitian yang dilakukan pada waktu meneliti enzim. Ada yang meneliti mengenai bentuk molekulnya, ada yang meneliti mengenai sifat-sifat proteinnya, ada yang meneliti mengenai aktivitas katalitiknya, dan ada yang meneliti mengenai fungsi fisiologiknya. Sekarang apa itu cofaktor? Cofaktor enzim adalah enzim aktif yang konsist yang terdiri hanya protein. Kebanyakan enzim adalah aktif kalau dia mendapatkan bantuan dari cofaktor. Cofaktor ini adalah ion-ion logam atau molekul-molekul kecil. Dia juga perlu dibantu oleh coenzim, adalah cofaktor lada organisme kecil yang misalnya vitamin. Jadi reaksi kimiai perlu vitamin, perlu logam. Nah, cofaktor itu bisa protein, bisa metal, ion-ion metal, senyawa organik. Ini adalah merupakan cofaktor. Nah, ini bentuk aktifnya, ini coenzimnya, melekat di sini, terjadilah substrat. Sekarang vitamin-vitamin juga diperlukan. Nah, kita lihat vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Yang larut dalam lemak namanya vitamin ADEK. Sedangkan yang larut dalam lemak adalah vitamin B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 asam porat dan asam vitamin C. Sekarang mari kita lihat vitamin-vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin ADEK. Dia larut dalam lemak, tetapi tidak larut di dalam daerah air. Dia disimpan di dalam tubuh. Sangat penting untuk pengelihatan, untuk pembentukan tulang, dan untuk antioksidan, serta untuk penjendalan darah. Misalnya di sini retinol, vitamin A. Ini dibutuhkan untuk pengelihatan. Karena dia bisa mensintesa DNA, dan dia mempunyai kekuatan di sini. Kekurangannya ini bisa menimbulkan mata rabun, bisa menimbulkan gangguan imun, serta bisa melambatkan pertumbuhan. Sedangkan vitamin B adalah disintesa di kulit kalau terkena sinar matahari. Dia bisa mengatur penyerapan dari ion fosfor dan kalsium selama pertumbuhan tulang. Dia punya kecepatan RTL 5-10 mikrogram. Apabila mengalami kekurangan vitamin D, akan menimbulkan kelemahan tulang. Locoferol atau vitamin E adalah merupakan antioksidan di dalam sel. Dia bisa mencegah oksidasi dari senyawa lemak yang tidak jenuh, dan dia didapat pada sayur-sayuran atau pada biji-bijian yang memiliki RDA 15 mg. Kekurangannya bisa menimbulkan hemolysa dan anemia. Jadi kita perlu makan vitamin E. Menakuinon atau vitamin K. Vitamin K ini pada tumbuh-tumbuhan memiliki rantai samping yang jenuh. Vitamin K2 pada binatang mempunyai rantai samping yang tidak jenuh. Vitamin K yang jenuh tadi dibutuhkan untuk sintesasi mungkin agar terjadi penjendalan darah. Vitamin K memiliki RDA sebesar 90-120 mikrogram. Kekurangannya ini akan bisa menimbulkan waktu perdaraan menjadi berlama dan bisa terjadi luka yang mudah luka. Sekarang vitamin-vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin A, D, E, K. Mari kita lihat. Vitamin B. Misalnya vitamin B1 adalah satu-satunya vitamin B yang mula-mula diketemukan. Ada merupakan bagian dari koenzim, tiamin, pyrofosfat. Dia bisa menggunakan ini, terjadilah menghilangkan kelelahan, nafsu yang jelek, nafsu makan jelek, kehilangan berat, degenerasi syaraf, serta gagal jantung karena dibutuhkan vitamin ini. Ini asing, ini bagian dari koenzim untuk NAD yang terjadi berlibat di dalam proses reaksi reduksi oksidasi metabolisme. Dia mempunyai kekembangan 14-15 mg. Kekurangan ini bisa menimbulkan gangguan penyakit kulit, bisa kelelahan otak, dan bisa kehilangan nafsu makan. Vitamin B5 adalah atau pantotenak ini adalah dibutuhkan untuk produksi energi. Dia melibatkan glukosa dan sintasa kolesterol. Kekurangannya akan menimbulkan kelelahan, terjadinya pertumbuhan yang tidak baik, anemia, dan krem atau kejang-kejang. Vitamin B6 atau pyridoxin. Ini adalah dua bentuk vitamin B6, ada yang pyridoxin, ada yang pyridoxal. Dia sangat berpengaruh pada mengkonversi koenzim pyridoxal fosfatase. Kekurangan dari vitamin ini akan menimbulkan bisa dermatitis, kelelahan, dan anemia. Vitamin B2 atau riboflavin, ini adalah koenzim pyridoxin adenin untuk mendapatkan perubahan FAD ke FNN. Dia apabila mengalami kekurangan di sini, akan terjadilah kulit yang kering, dermatitis, radang pada lidah, dan juga timbulnya katana. Vitamin B6, pyridoxin, sudah akhir lagi ya. Kobalamin atau vitamin B12, terdiri adalah perjadian cincin pirol O21. Koenzim ini adalah enzim yang bisa men-transfer grup metil untuk menghasilkan sel-sel darah merah. Kekurangan ini akan menimbulkan anemia bernisiosa, akan menimbulkan gangguan syarab, dan bisa menimbulkan perubahan bentuk eritrosin. Asam kolak, tadi sudah, sekarang tadi sama ya. Sekarang vitamin C, dibutuhkan untuk sintesa kolagen dan penyembuhan luka. Dia memiliki RDA sebesar ini, dan apabila kekurangan vitamin C akan menimbulkan skorbut, terjadinya kelelahan jaringan ikat, terjadinya luka yang sulit menyembuh, dan terjadinya anemia juga. Biotin adalah koenzim untuk enzim yang men-transfer gugus karboksil. Apabila kekurangan biotin, akan menimbulkan radang kulit, hilangnya rambut, anemia, dan kelelahan. Asam kolak, tadi sudah? Oke, sama. Sekarang kopator, ion-ion logam, adalah enzim-enzim aktif dari, aktif enzim yang melelukan metal, misalnya zinc, ada yang untuk karboksil peptidase, menstabilkan karbonin oksigen selama hidrolisir daripada ikatan peptid. Jadi zinc ini diperlukan. Jadi kalau kurang enzim, bisa menimbulkan gangguan pada enzim juga. Beberapa enzim serta kopatornya. Nah, misalnya di sini citohrom oksidase perlu logam kubrum, kacalase perlu logam perem, sedangkan alkohol dehidrogenase perlu zinc, perlu magnesium, perlu mangan, perlu nik, ya. Jadi nikel. Inilah logam-logam yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi kimia, supaya enzim bisa bekerja pada setiap reaksi kimia. Sekarang metabolisme adalah serangkaian reaksi-reaksi kimia. Kita mencerna tiga bentuk makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. Molekul-molekulnya ada yang besar, ada yang tidak larut, ada yang tidak bisa berdikusi. Pencernaan adalah pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Dan digunakan dengan kerja daripada enzim-enzim pencernaan yang mengubah dari bentuk besar menjadi bentuk kecil, dari bentuk yang tidak larut menjadi larut, dan dari bentuk yang tidak mudah diberdikusi menjadi monopoli yang dipusi. Nah karbohidrat ini ada monosaharib misalnya gula, glukosa, galactosa, proktosa. Isaharib misalnya malatosa, lactosa, sukrosa. Polisaharib misalnya scar, selulosa, dan ya. Nah jadi disini malatosa, kalau dengan enzim maltase, dia akan berubah menjadi glukosa dan glukosa. Lactosa, kalau ada yang bertemu dengan enzim lactase, dia akan berubah menjadi glukosa dan galactose. Sucrose, kalau dengan enzim sukrosa akan menjadi glukosa dan glukosa. Jadi dari karbohidrat yang bentuk kompres ke bentuk sederhana. Itulah fungsi dari kada metabolisme. Hidrolisis adalah pemecahan molekul-molekul kompres menjadi molekul-molekul yang sederhana. Disini molekul air dibutuhkan untuk terjadinya proses ini. Jadi ini enzim, ini maltasenya, ini melekat pada bentuk aktif. Sehingga terjadilah glukosa dan ya. Plenure-nya sukses kompleks. Jadi misalnya disini reaksi kimia yang menghasilkan oksidan piroksi. H2O2 ini radikal bebas ini. Radikal bebas ini sangat beracun terhadap jaringan. Maka diperlu dirubah oleh enzim katalase menjadi air hingga tidak oksidan lagi. Jadi antioksidannya berupa katalase. Dari zat yang beracun menjadi zat yang tidak beracun. Misalnya kita ini ada kentang ditambah hidrogen peroxid. Jadi kalau ini ada radikal bebas hidrogen peroxid H2O2 ditambah kirisan kentang, maka ini akan bisa terjadi bubble. Jadi bentuk-bentuk kayak pemudaran dari cairan tadi yang menghindarkan antioksidan. Jadi menjadi tidak lagi berbahaya. Jadi secara singkat, kesimpulannya enzim adalah protein dinamik yang mempercepat proses reaksi bio kimiawi. Setiap enzim bekerja pada reaksi-reaksi yang terhadapnya khusus yaitu yang namanya substrat. Enzim dikarakterisikan dengan aktivitasnya yang lebih tinggi, bersifat spesifik, dan susceptible terhadap pengaruh dari perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, yang sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Enzim bekerja dengan adanya non-peptid co-factor dan co-enzim. Enzim itu akan kehilangan co-factor namanya apo-enzim, kalau ditambah co-factor namanya holo-enzim. Inilah protein. Ada protein primer, ada seconder, ada tertier, ada quaternil. Jadi ternyata kita berbicara ini juga berkaitan dengan protein, asam amino. Jadi ini asam amino, nantinya ini bentuk helik, ini bentuk pelipatan, ini bentuk dilsier, ini bentuk quaternil. Ini asam amino, ini rumus asam amino. Klasifikasinya berdasarkan struktur yang akan disebut, ada protein fibrous, ada protein glubular, ada protein intermediary. Klasifikasi berdasarkan komposisinya bisa single protein, bisa protein terkonjukasi. Klasifikasi berdasarkan fungsi, bisa struktural, bisa pigment, bisa enzim, dan lain sebagainya. Nah sehingga dengan demikian, berdasarkan fungsi maka protein-protein ada yang namanya enzim, ada struktural protein, ada yang namanya hormon, ada yang namanya respirator tadi, ada transport, ada konten, dan ada toksin. Ini semuanya adalah protein. Jadi protein dalam tubuh atau asam amino dalam tubuh sangat-sangat penting. Nah jadi protein bisa sederhana, bisa berkonjukasi, bisa bentuk diturunkan. Misalnya di sini ada albumin, globulin, glutelin, prolamin, histone, globin, protamin, olakin, elastin, teratin. Ini semua adalah protein-protein manusia-manusia sel dalam berbagai bentuk, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Demikian, Pak Raih, saya telah menyelesaikan pengertian enzim, reaksi kimia, metabolisme. Jadi saya kembali lagi kepada skema ini, kalau kita berbicara reaksi kimia berarti kita berbicara energi. Kita berbicara energi berarti kita berbicara mengenai metabolisme. Metabolisme harus ada anaerob dan metabolisme aerob. Anaerob hanya menghasilkan 2 ATP, anaerob menghasilkan 36 ATP. Jadi kalau kurang dari 38 ATP, maka protein tidak bisa berfungsi. Nah, reaksi kimia tadi memerlukan enzim. Dan enzim memerlukan koenzim. Koenzim juga diperlukan kopaktor, logam-logam. Dan ternyata setiap reaksi kimia senang-senang menghasilkan radikal bebas. Sehingga pentingnya antioksigen kaya oti ini sangat penting untuk membantu agar radikal bebas ini tidak terjadi terlalu banyak. Karena ini bersifat cun-racun. Demikian, Pak Radit. Oke, siap Dr. Syafik ya. Terima kasih banyak ini. Penjelasan yang luar biasa, lengkap, jelas, terperinci mengenai enzim, reaksi kimia, dan metabolisme. Jadi selama ini kita dengar kata enzim, kita sudah tahu apa itu enzim. Kita sudah juga belajar mengenai reaksi kimia dan juga mengenai metabolisme. Nah pasti teman-teman dan Bapak Ibu timbul banyak pertanyaan dari penjelasan Dr. Syafik tadi ya. Karena penjelasannya rinci, penjelasannya juga banyak istilah-istilah. Mungkin ada hal-hal yang baru bagi Bapak Ibu atau teman-teman. Atau ada hal yang tidak bisa dimengerti atau tidak cepat bisa dimengerti. Nah sekarang saya buka sesi yang berikut adalah sesi untuk tanya-jawab. Jadi bukan sesi untuk meditasi, tapi sesi untuk tanya-jawab. Jadi sesi ini mengundang Bapak Ibu teman-teman untuk pertanyaan. Silahkan. Bagaimana dokter? Wajahnya ditampakkan, saya lihat senyum, Bapak Rengut. Iya. Oke, Dr. Syafik bisa membuka kameranya. Silahkan teman-teman buka kameranya supaya ada visual kontak antara teman-teman dengan Dr. Syafik ya. Silahkan teman-teman boleh buka dong. Bisa buka kameranya untuk bisa lebih interaktif ya antara narasumber kita dengan teman-teman di sini. Oke, silahkan. Kalau ada yang bertanya, saya buka. Pernanya pertama, yang akan bertama, silahkan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya pertama kali. Biasanya Ibu Ayu yang akan memulai pertanyaan. Iya, Ibu Ayu biasanya yang mengawalinya ya. Ibu Ayu yang paling berani untuk bertanya pertama. Ternyata kita selama sembilan sudah ada 30 topik. Wah, 30 topik itu banyak. Pertanyaan saja enggak ada. Sejak kayak kue. Kelihatannya mereka sudah pintar-pintar semua, Dr. Syafik. Amin. 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 Iya. Oke. Pasti ada sih pertanyaan, cuma mungkin malu kali bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Saya bukan hariman, saya harimau. Balik. Bukan harimau, tapi hariman. Biar dibalik. Biar dibalik. Kalau menakutkan saya ini harimau. Iya, iya. Baik, silahkan. Siapa yang akan memulai pertanyaan yang pertama. Saya, dok. Apakah enzim-enzim yang tadi produksi dari makanan atau ada enzim tertentu yang tidak bisa diproduksi, dok? Kalau misalkan kerjanya sudah habis, eh, sudah habis. Terlalu banyak, gitu. Sehingga tidak, apa, apa ya. Ya, begitu, dok. Enzim itu sudah dibuat di dalam tubuh. Manusia sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Pada es, tidak kolori saja jumlahnya lebih banyak. Pada manusia lebih banyak lagi. Sepuluh kali lipat dari bakteri. Jadi Tuhan tanggung jawab. Di jalan tubuh sudah banyak enzim. Ya. Di antara 12 banyak enzim pencernaan. Ayo. Ayo. Tolong. Jangan mengganggu. Silahkan. Sudah jelas? Jadi enzim sudah ada di dalam tubuh kita. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kita saja selalu beli enzim. Maunya beli enzim, gitu. Dalam tubuh sudah ada. Jadi kalau kita mengikuti sunatullah, Enzim kita akan cukup lengkap menyelesaikan semua masalah. Apapun yang terjadi. Sekarang maupun untuk masa datang. Hancurkan atau dirusak lingkungan yang ada di dalam tubuh. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Aksidan, antioksidan sudah ada. Imun sudah ada. Protein sudah ada. Tinggal kita makan yang salam. Makanannya jangan berlebih-lebih ya. Itu saja. Tuhan sudah menyiapkan dalam tubuh kita segala-galanya. Tinggal kita memahami. Mengapa tubuh kita diberi ini? Mengapa ada reaksi kimia? Karena reaksi kimia adalah silatu rohni antara zat kimia satu dengan zat kimia kedua untuk menghasilkan zat kimia baru. Dan zat kimia baru bisa diure menjadi zat kimia lama untuk bisa terjadinya proses di dalam tubuh kita. Yang namanya metabolisme. Dan hasil daripada metabolisme ada yang bersifat racun. Ada yang bersifat nutrisi. Yang racun akan dikeluarkan melalui alat-alat organ-organ yang ekresi. Misalnya ginjal, respirasi, kencing, dan lain sebagainya. Semuanya sudah all in. Fi aksani takwim. Tuhan telah membuat tubuh kita sebaik-baik, sesempurna bentuk makhluk. Sehingga demikian Tuhan sangat mencintai makhluk manusia dibanding malaikat. Karena manusia adalah makhluk yang terhebat yang diciptakan oleh Tuhan. Sayangnya manusia tidak mencintai Tuhannya. Dia hanya mencintai produk-produk Indonesia. Begitu? Paham? Kalau koenzim sendiri itu bagaimana? Nah koenzim itu berupa vitamin. Jadi kadang-kadang kita perlu vitamin agar supaya koenzim tadi akan membantu enzim supaya bisa bersifat reaksi kimia. Jadi kalau tidak ada enzim tidak ada reaksi kimia. Kalau tidak ada reaksi kimia tidak terjadi metabolisme. Kalau tidak ada vitamin tidak ada enzim. Kalau tidak ada logam tidak ada enzim. Kofaktor koenzim membuat enzim bekerja. Jadi Anda perlu makan yang bervitamin. Yang mengandung logam-logam tertentu. Kayak zinc, magnesium tadi. Ada besi yang sangat diperlukan untuk enzim-enzim tertentu. Dan enzim ini sifatnya mempercepat terjadinya energi. Karena reaksi kimia tanpa enzim terjadinya sangat lambat. Padahal protein di dalam sel atau manusia-manusia sel tadi sangat membutuhkan energi untuk bisa bekerja. Baik dalam membran sel sebagai reseptor. Bisa menjadi struktur protein atau menjadi enzim lagi dan sebagainya. Ini kesimpulannya. Kalau enzim itu sudah diproduksi ada di dalam tubuh. Sedangkan koenzim itu adalah yang kita maksimalkan di dalam makanan. Untuk mempercepat metabolisme dan menghasilkan energi. Begitu ya dok? Ya betul. Sehingga perintah Tuhan. Makanlah kamu makanan yang halal. Tetapi jumlah jangan berlebih-lebihan. Secukupnya. Dan teratur. Pilihlah makanan-makanan yang baik. Yang bergizi. Ya dalam posisi seimbang. Jangan terlalu banyak penyedap pewarna pelar dan sebagainya. Ya. Jadi makanan yang berasal dari asli dari tanah itu lebih baik daripada yang dibuat oleh manusia. Yang diproses oleh manusia itu warnanya sangat menghiurkan tetapi tidak sesuai dengan komposisi dari tubuh ini. Jadi mulai sekarang makanlah hasil tanaman-tanaman yang diciptakan oleh Tuhan yang ditumbuhkan untuk kita untuk keperlian manusia. Baik berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Terima kasih. 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 Damit sih. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya. Jadi enzim sangat dibutuhkan untuk reaksi kimia. Dan reaksi kimia tadi akan menjadi dasar dari metabolismo. Karena metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan energi. Tadi di reaksi kimia itu ada jenis-jenis reaksi kimia, itu kan ada yang bertanya ini lewat WA atas saya, ada reaksi kimia yang namanya oksidasi reduksi. Itu kan intinya penambahan dan pengurangan elektron. Kalau oksidasi berarti elektronnya dikurangi, kalau reduksi berarti elektronnya diberikan. Apakah ini menjadi dasar untuk pembentukan radikal bebas karena ada kaitannya dengan elektron? Jadi elektron-elektron ini ditambahkan pada akan terjadi molekul-molekul baru. Jadi apabila ditambah proton, akan terjadi unsur baru. Jadi agar terjadi berbagai macam variasi molekul-molekul dalam tubuh, perlu ada reaksi kimia yang bersifat oksidatif maupun reduktif. Itu semua sudah diatur oleh senyawa-senyawa kimia, oleh pengaturan pH, oleh pengaturan dari campuran penahan. Jadi elektron-elektron itu di luarnya harus sepasang-sepasang. Kalau ternyata terjadi gangguan tidak sepasang, maka terjadilah apa yang namanya oksidan. Dan kalau terjadi radikal bebas saja, langsung diberi enzim yang lain agar supaya oksidan tadi tidak terbentuk. Jadi Tuhan itu sudah bertanggung jawab, bertanggung bukan. Kalau terjadi terlalu banyak penumpukan radikal bebas, di jalan tubuh sudah ada antinya, antioksidannya. Itu berupa bisa enzim, bisa vitamin C, bisa SOD, dan lain sebagainya. Tetapi kalau oksidannya terlalu banyak, karena manusia terlalu merusak kelingkungan hidupnya, maka jumlah antioksidan dalam tubuh tidak mampu menyelesaikan masalah, maka perlu memakan atau meminum antioksidan dari luar tubuh. Jadi sebetulnya manusia kalau tidak merusak kelingkungan, dia akan sehat. Mengapa di kota-kota besar coronanya tinggi? Karena polusinya terlalu tinggi. Nah dok, tadi menarik kata lain dari radikal bebas kan, oksidan ya. Nah apakah ada hubungannya dengan reaksi oksidasi? Oksidan itu artinya kan sama dong. Jadi kalau oksidasi kan memberikan elektron kepada orang lain. Jadi di sini harusnya sepasang hanya satu, maka dia butuh elektron dari yang lain. Nah kalau dibiarkan saja, dia akan mencuri elektron dari molekul yang lain, yang namanya perselingkuhan. Oke ya. Jadi supaya teman-teman tahu ya, kata oksidan atau kata lain dari radikal bebas itu oksidan, karena ini ada kaitannya dengan reaksi kimia yang disebut sebagai reaksi oksidasi reduksi ya. Jadi berkaitan dengan topik seminar dulu, antioksidan atau oksidatif stress. Semua topik-topik yang telah kita berikan, semuanya ada satu. Sangat berkaitan. Berbicara enzim juga berbicara asal mamino, karena enzim adalah protein. Berbicara protein adalah berbicara manusianya sel. Jadi kalau kita benar-benar belajar dari sekian banyak topik itu, kita akan memahami. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita memahami tubuh kita, kita akan menyayangi dan memeliharanya dengan baik. Tetapi karena kita tidak tahu, maka kita tidak baik memelihara tubuh, justru merusak tubuh. Itulah kedokteran barat atau disis model. Dia senangnya merusak. Atau kalau mobil selalu ganti spermat. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya spermatnya rusak karena penggunaan yang salah. Karena terjadinya ketidakseimbangan. Terjadi gangguan homeostasis dan homeodinamik. Homeodinamik kesimbangan antara manusia dengan lingkungan. Homeostasis adalah antara lingkungan dalam tubuh dengan dirinya. Jadi kalau kita dengan lingkungannya jelek, maka homeostasisnya jelek. Jadi kalau kita merusak lingkungan dengan berbagai macam infrastruktur, sama saja kita itu merusak tubuh kita sendiri. Lingkungan yang kondusif perlu dilestarikan. Itulah prinsip kedokteran timur. Melestarikan lingkungan. Kalau barat, merusak lingkungan. Untuk kepentingan bisnis, bis kota. Karena dia menganggap bahwa materi, siapa yang menguasai materi, dia yang paling kaya. Padahal materi itu adalah energi. Maka terlihatlah doharol pasadu virbali wal bahli. Terjadilah kerusakan di lautan, di udara, karena ulah manusia yang tidak memahami mengapa Tuhan menciptakan itu semua. Baik, dokter. Nah ini ada lagi yang bertanya lewat chatting, dokter. Dia menanyakan begini, bagaimana dengan orang yang jarang BAP, uang air besar, apakah itu disebabkan karena kekurangan enzim? Itu pertanyaannya. Jadi orang yang tidak BAP itu berarti saluran penjenahannya tidak baik. saluran penjenahan tidak baik karena tidak baiknya zat-zat makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, sehingga dengan demikian usus besar tidak mampu mengosongkan isinya. Sebab kalau tidak dikonsongkan, itu kan zat-zat sampah. Dia akan menumpuk jadi toksin dan toksin ini akan memperberat fungsi-fungsi organ-organ yang lain. Toksin tadi ada yang bisa bersifat larut dalam air, ada yang bersifat larut dalam zat lemak. Sehingga detoksifikasi oleh liver, oleh HEPAR sangat berat. Kalau terlalu banyak toksin dalam tubuh, HEPAR bekerja sangat-sangat berat. Padahal fungsi HEPAR lebih dari 500. Jadi tolonglah HEPAR Anda. Lakukanlah gerak badan yang baik, tidur yang cukup, makanan-makanan yang jangan terlalu berlebih-lebihan, yang bergizi, yang mengandung vitamin yang sangat dibutuhkan. Semua makanan yang berasal dari tanah, pasti menyehatkan. Semua makanan yang berasal dari Indomaret, Alpamaret, pasti menimbulkan masalah. Sudah uangnya habis, berlalu manis, akibatnya kita menjadi kacau. Setiap makanan untuk kepentingan bisnis, perlu dikasih pewarna. Perlu dikasih penyedap. Ya, Toh. Perlu dikasih pengawet supaya tidak basing. Semua itu adalah agar supaya produknya bisa dijual dengan baik, dan mendapatkan duit. Tetapi produk yang keada luasa, dungu sangat memperberat fungsi usus. Kalau fungsi ususnya berat, maka fungsi otak juga menurun, sehingga menimbulkan masalah. Ingat bahwa otak usus juga otak. Jadi ada otak usus, ada otak yang di kepala. Kedua-duanya bekerja bersama. Makin baik makanan kita yang kita keasumsi, maka kita akan baik kerja otaknya. Setuju ya. Baik. Itu tadi jawabannya untuk pertanyaan yang dikirim lewat chatting di Zoom ini. Oke, teman-teman silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk Bapak Ibu atau teman-teman oti yang mau bertanya pokok menenai hari ini. Enzim, reaksi kimia, dan metabolis. Silahkan, teman-teman. Halo, apa kabar? Menganut aliran kebatinan. Ya, silahkan teman-teman bisa bertanya. Ya, Pak. Yang mau lagi terapkan di... Itu kan tadi Pak dokter bilang bahwa enzim itu berhubungan dengan asam amino. Nah, asam amino... Apa ya? Tuhkan jadi lupa ya. Asam amino itu berarti protein ya, Pak ya? Iya, kan tadi kan. Enzim adalah protein. Tolong dibuat skema-protein berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, Pak. Terus. Terus. Terus paling terakhir. Terus. Ya, paling akhir. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya, itu... Ya, ini. Lagi. Ini lupa. Ini, nih. Nah. Hei! Jadi, klasifikasi protein menurut fungsi. Ada protein yang membuat bentuk dari sel. Ada protein yang bersifat enzim. Ada protein yang namanya hormon. Ada protein yang bernama respirasi. Ada protein yang membawa-bawa mentransport. Ada protein yang melakukan kontrak. Ada yang menyimpan. Ada yang toksin. Ini semua protein. Ini namanya manusia-manusia membuat bentuk. Menjadi enzim. Menjadi hormon. Seluler respon. Respon sel ini terjadi ini. Apabila terjadi kerusahaan-kerusahaan ini, akan terjadi sistem reduksi responsial menghasilkan ini. Paham? Iya, Pak. Ya, oke. Coba saat berikutnya tadi, Pak. Pak. Di atasnya ini. Terus, lanjut lagi. Iya, Pak. Ini kan asam amino ini. Ini rantai asam amino. Ini rantai asam amino. Ini namanya bentuk primer, karena bentuknya linear. Kemudian ada yang berbentuk helik ini. Berpilih. Ini secondary. Ada yang berbentuk kayak gini. Namanya darsier. Ada yang berbentuk globule. Ini asam, ini rumusnya asam amino. NH3C, COOH, sama metil. Jadi ini semuanya asam amino. Terpaham? Jadi enzim adalah protektif. Ada lagi pertanyaan? Mbak Jina kok nggak tanya ya? Silahkan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Pak Dokter, ini ada pertanyaan lagi lewat chatting ini. Pertanyaannya begini. Apa penyebabnya air besar, sorry, apa penyebabnya buang air besar berdarah, darahnya menetes, dan cara mengatasinya? Itu, apa namanya, fesisnya itu terlalu keras, sehingga merusak selaput lendir dari usir besar, sehingga terjadilah perdaraan. Karena di saat itu terjadi parisat. Namanya hemoroik. Dan kalau bertemu sama fesis yang terlalu keras, karena kurangnya air, maka menimbulkan neces darah. Kalau darahnya merah, berarti itu karena hemoroid. Kalau darahnya hitam, berarti perdaraannya di lambung. Cara mengatasinya, ya makanan halus-halus, jangan makan yang pedas-pedas. Jangan yang terlalu banyak daging. banyak yang pakai serap, banyak fiber yang mengandung fiber, sehingga ususnya bisa kerja. Jadi ingat, bahwa usus besar sangat penting. Agar supaya bernapas dengan baik, otot poros adalah bernapasnya dengan baik. Kerjanya otot poros hanya dengan inspirasi dan ekspirasi secara pelang. Jadi kalau kita di WC, dengan mengatur nafas, Mirosima akan turun dengan mudahnya, akan menjadi Taiwan tanpa Taigel. Baiknya menjadi satu utup tanpa Tugel-Tugel. Atau Taiget. Atau Mencret. Begitu? Ya, betul ya. Hemoroid ini bisa terjadi karena banyak duduk, banyak berdiri. Terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung formalin, kayak bakso dan sebagainya. Makanan yang kurang seraput, kurang gerak. Baik, teman-teman, silahkan. Kalau ada mau bertanya lagi ya. Tadi yang pertanyaan lewat chatting sudah dijawab soal BAB yang berdarah. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa diadil. Pertanyaan berikutnya, silahkan penanyaan berikutnya. Ini ada lagi yang bertanya lewat WA, dokter ya. Kalau begitu, apakah ada problem penyakit yang disebabkan karena produksi atau kurangnya enzim yang dihasilkan oleh tubuh? Jelek banyak, Pak. Jadi kalau makanan kita tidak baik, berarti koenzimnya jelek, kopatornya jelek, berarti enzim tidak bekerja dalam tubuh, reaksi kimianya juga jelek, metabolismenya jelek, terjadilah gangguan. Kan menurut prinsip pesehatan adalah keseimbangan pH, keseimbangan aerob-unaerob, keseimbangan oksiden dan antioksidan, keseimbangan kalsium masuk dan kalsium keluar, keseimbangan informasi kolonik dan aku. Semuanya akan menimbulkan penyakit. Jadi hiduplah yang seimbang. Dengan cara bagaimana? Gaya hidup yang seimbang. Bukan berbicara penyakit. Jadi kalau Anda makan, juga buang air besarnya harus yang cukup. Jangan makan banyak, enggak pernah buang air besar. Sama saja, Pak. Maka sampahnya enggak bisa keluar. Kalau sampah enggak bisa keluar, akan diserap kembali, akan menimbulkan masalah pada kepala, misalnya bisa terjadi migrain, dan lain sebagainya. Ingat, tubuh kita harus dijaga keseimbangannya. Namanya homeostasis. Dengan cara bagaimana? Tidur yang cukup, makanan yang baik, yang berkisi, gerak yang baik, dan lain sebagainya. Pikiran yang positif, dan semuanya akan menimbulkan kerja khusus, akan menjadi baik. Kalau kita mau ujian, mengapa kita mau kencing? Ya karena kita takut ujian, barangkali enggak lulus. Dan ketakutan akan menimbulkan fungsi ingin kencing, ingin perak, dan lain sebagainya. Maka the B and the T and the Run sangat-sangat penting. Pikiran yang positif, tidak selalu mengingat nama penyakit, karena penyakit itu tidak ada. Penyakit itu diadakan oleh pabrik obat supaya penyakit A obatnya A, penyakit B obatnya B. B menurut pabrik A. Kalau pabriknya C ya B1, B2. Jadi macam-macam. Makin banyak obat, makin tubuh jadi jelek. Tapi kalau kita gaya hidupnya seimbang, antara yang dimakam, yang keluar seimbang, gerak yang cukup, nafas yang baik, tidur yang cukup, zat-zat makanan yang baik, sering berkuasa, itu semua adalah gaya hidup sehat. Mudah, meriah, tidak mahal harganya. Dan semua itu sudah diatur oleh agama. Jadi agama itu adalah penting untuk kita bisa menjubat, menjadi iman, menjadi imun, menjadi aman. Jangan disepelekan agama itu bukan hanya ritualnya saja. Agama itu untuk menyatakan bahwa semua ciptaan Tuhan itu dijaga sebaik mungkin. Seperti Anda punya mobil, selalu diservis, hingga mobilnya selalu baru. Demikianlah adanya. Semua ini titipannya Tuhan. Menjaga titipan dengan sebaik-baiknya, itu tanda bahwa kita setia sama yang mencipta. Assalamualaikum. Ya. Silahkan. Om ini dok. Kenapa ya kalau malam itu suka susah tidurnya dok. Jam 1, jam 2. Oke, nanti kalau malam bilang saya tidak mau tidur. Jadi Ibu bilang, saya tidak mau tidur. Saya hanya bareng-bareng saja. Ngapain tidur? Nanti kan Ibu tertidur. Kalau Ibu pernah punya anak, disuruh mandi, nggak mau mandi. Tapi kalau bilang, saya mandi, nanti anaknya mandi nggak? Mandi. Jadi kadang-kadang kita perintah yang negatif. Aku tidak mau tidur. Ngapain tidur? Karena dengan kata-kata tidur, itu otaknya terbebani. Jadi kalau Ibu bilang, tidak, saya tidak mau tidur, saya mau barengan saja. Eh, tau-tau tertidur. Orang yang tidak berbicara. Ya, kadang-kadang dok, kalau ini juga sudah sampai di kamar tidur, terus tiduran, kok kayaknya susah tidurnya. Jam 1 belum tidur. Apalagi kalau ini jam 1, jam 2. Biayain saja. Silahkan nggak tidur. Lang haji, nggak apa-apa. Berdikir. Ya, nggak. Lampunya dimatikan. Lama-lam kan tidur. Biasakan hidup yang baik. Jangan terlalu dibebani dengan the be and the be and the run. Pikirannya Ibu itu terlalu kemana-mana sih. Kalau sudah masuk kamar tidur, niatnya, Ya Allah, aku hendak mengikuti sunnahmu. Aku ingin mengistirahatkan semua tubuh ini. Bisa istirahat, bisa mencerna dengan melalui tidur. Maka bangunkan aku pada waktu yang tertentu sehingga aku bisa berdikir padamu. Gitu loh. Positive thinking. Ya, pada hidup ini juga udah banyak dok, ini udah banyak minum ini, udah segini juga banyak. Pertuma, Ibu minum gitu kalau pikiran ibunya yang tidak tenang. Pengen satu pikiran tenang. Itu kan hanya upaya saja. Jadi kalau minum obat tapi pikirannya kacau, sama aja, nggak sembuh-sembuh. Ya? Iya dok. Pikirannya itu murah dong, nggak beli-beli, nggak usah pakai membeli. Alhamdulillah, tapi dok, ya kalau Ibu kan punya ini apa, susah BAB dulunya, terus udah ada benjolan-benjolan. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada gitu. Terus sering, dulu sering berdarah. Ya. Tapi Alhamdulillah sekarang udah nggak. Cuma kalau jangan salah makan. Kalau jangan salah makan. Pikiran. Jangan kayak dokter, ibunya kayak dokter, carinya penyakit terus. Kok penjolan saya kok nggak ada ya? Yang dicari penyakit. Jangan lah. Aku sehat. Siapa yang menyahatkan? Tuhan ngelidur. Aku sayang sama Tuhan. Iya. Iya dok. Ya mungkin ya, mungkin ya dari pikiran juga kali ya. Tapi ya cuma, gimana gitu dok, kalau mau, ini teh susah banget gitu, kalau mau tidur, tapi pikirannya belum ini, dipanggung lagi gitu dok. Jadinya teh, nggak tahu ini gimana gitu. Ininya, cara mengatasinya gitu dok. Ibu tidak yakin pada ibu sendiri. Ibu menyalahkan diri ibu. Ibu akan salah terus. Nggak bu. Apa yang ibu pilih, itu yang ibu senangi. Bukan yang milikan saya. Coba senangi hidup ibu. Tidak ada yang salah dengan ibu. Yang salah adalah penempatan saja. Jangan selalu merundel. Ibu, nikmati bersyukur kepada Tuhan. Aduh, penjualan saya sudah hilang. Iya lah. Betul lah. Saya dulu, saya bisa be-be sekarang bisa baik. Kan bersyukur. Bersyukur itu bijaknya tenang. Ya memang, Alhamdulillah gitu bersyukur. Coba senyum coba ibu sekarang. Ibu senyum coba. Nah, gitu bu. Itu pikirannya Syekh. Ya. Alhamdulillah. Ibu kan. Ya, alhamdulillah ini juga. Mungkin ibunya belum bisa ya. Ini memang udah terasa sama ibu segalanya juga. Ini apa, entah kesehatan ini ya. Udah banyak minum juga, ibu juga. Terus anak saya juga minum. Ya, ketuh kemarin udah keserang katanya ini apa. Nggak tahu, udah nggak kerasa hidung, nggak apa ya. Nggak ngerasa ngehidup gitu. Tapi Alhamdulillah dikasih ini dok. Abis segini, setubah ini, ya Alhamdulillah. Anak saya udah ngerasa sehat lagi katanya dari Garute. Tapi ini udah habis mau kesini lagi, belum ada gitu. Kesini lagi, belum datang lagi gitu. Alhamdulillah, dokter. Ini juga udah banyak diminum sama saya juga gitu. Sama bapak juga udah minum. Ya, kakinya Alhamdulillah. Udah terasa enteng katanya gitu. Cuma yang urat ke jepitnya itu yang belum sembuh, dok. Kalau ininya, Alhamdulillah udah. Alhamdulillah saya udah begini tapi lah. Pakai tapi itu sama-sama dengan pikirannya nggak jelas. Sudah baik tapi loh. Kapan sembuhnya gitu pakai tapi terus. Oh, jangan pakai tapi dok gitu? Jangan, jangan pakai tapi. Alhamdulillah titik. Cari titik puspa, titik sandora. Mereksara bisa nunggu. Sudah. Don't worry, be happy. Oh, iya, iya, iya. Selesaikan masalah, tambah masalah. Kalau ini kan ibu, dari masalah satu, pergi ke masalah kedua. Masalah ketiga. Kapan terjadinya tidak ada masalah? Akibatnya Anda nggak bisa tidur. Tidur itu nih, madu. Tidak. Ya, kan? Silaturahmi antara penuh. Ya, memang. Masalah melubuk atas tidak mau ketemu sama yang bawah. Oh, silahkan ketemu silaturahmi. Namanya tidur. Kalau ibu tidak bisa tidur, ibu bilang, aku tidak mau tidur. Aku mau beringan. Eh, tahu-tahu mana tertidur. Ibu dan tertidur, enak mana? Enak tertidur. Karena tidak menyangka kok malas tidur. Wah, nikmat sekali. Mulai sekarang, ibu senangi hati ibu. Ibu syukuri. Selama ini ibu sehat. Ya, iya. Ya. Makasih, dok. Kepulahnya dibanyakan. Sujudnya dibanyakan. Alhamdulillah, iya, iya. Ingat sama Allah. Ya. Iya. Oke, ibu. Ya. Makasih, dokter. Makasih, iya. Kalau mau bertanya, saya suka takut salah gitu, dok. Jadinya suka diam saja mendengarkan. Saya itu bukan harimau. Saya itu hariman. Masa saya menakutkan kusi orang? Saya juga orang goblok. Ya, maksudnya. Maksudnya takut salah bicaranya, gitu dok. Makanya kalau mau ini, te. Ini, ibu. Ini, ibu. Ini, ibu. Jalan hidupnya, ibu. Makin banyak salah. Ini mungkin sayangnya. Bu, makin banyak salahan yang ibu buat, ibu bisa mencapai kebenaran. Karena tidak bisa terjadi benar kalau tanpa salah. Jadi jangan ditakuti salah. Salah dulu baru benar. Betul, dok? Oh, gitu. Iya, iya, dok. Iya, iya. Iya, makasih, dok. Iya. Maaf, dokter. Kalau saya. Maaf, maaf. Kalau saya salah ngomongnya. Kalau salah. Apa ya. Ngucapinnya. Maafin aja. Malum, mudah. Sama-sama. Buah, sih, dok. Yang penting ibu senyum, saya sudah gembira. Iya. Ibu di mana, nih? Iya, iya. Ya, makasih, dok. Ibu di mana, nih? Ibu di mana? Di Bandung, dok. Oh, di Bandung. Iya. Kan banyak oti. Di Bandung. Di Bandung kan banyak cek. Di Bandung, di Pasir, dekat Hasan Sadikin. Rungki Pasir. Bu Uyus, tadi boleh cerita sedikit mengenai tadi anaknya. Kan katanya anaknya ada masalah apa? Corona atau COVID atau gimana? Boleh cerita sedikit, Bu? Iya, dok. Pak, kemarin, teh, ada anak mau ini ke Bandung. Tapi ke Bandung, ya, mau ke rumah sakit di Islam. Kan itu anaknya, teh, punya ini, sakit likimia, dok. Pak, ya, terus lihatnya lagi pilek, batuk, gitu. Takut dianya, takut datang ke sana, nggak diterima. Katanya takut disweb, gitu. Tapi Alhamdulillah, ya, di Bekasi minum dulu ini. Di sini minum berapa kali, gitu. Datang dulu ke sini ke ibu, terus pas udah dikasih minum itu, ya, agak lumayan katanya. Bisa ke sana, menekan anaknya, meriksa anaknya. Terus pulang dari sana, teh, udah nggak apa-apa, nggak diperaksa. Untuk corona itu, minum oti sama air hangat. Itu bisa menggidari corona. Air yang hangat. Siap bawa ke sana, ke Garut. Udah nggak terdapat diiuman. Oti yang panas. Itu corona nggak boleh dimasuk. Oh, gitu ya. Ya, Alhamdulillah, katanya udah habis setubuh ini. Ya, saya ini. Alhamdulillah, katanya penciuman sama rasa udah normal lagi, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cuma ibu teh belum bisa buat orang lain. Makanya, omongnya masih nggak bisa nerangin. Bisa, ibu bisa. Selama ibu masih punya rasa sama orang lain. Ibu nantapkan diri orang lain untuk bisa menjelaskan kepada yang lain. Selang aja, ibu. Amin, amin. Senyum gembira. Senyum gembira. Senyum gembira. Ya, minum air hangat. Air yang hangat, jangan yang dingin. Kalau dingin, nanti nyanyiannya itu bu sendang. Dingin, tambah dingin. Nah, 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 nih. Nah, kan gitu ya bu. Lagunya itu sendang itu loh. Tapi dok, ini teh kalau pakai harus pakai air mineral aja, dok. Khusus gitu. Air manit aja bisa, yang penting hangat. Ada suaranya, dok. Awal lagi kalau pakai outie. Sip. Gimana dok? Berbukti teh hitam bisa mencegah corona. Oh, iya, iya. Ini dok mau tanya teh, apakah ini teh harus pakai ini aja, apa, air mineral aja gitu. Itu nggak bisa pakai air yang dirumah pakai air galon, tapi yang ulang gitu, dok. Bisa, bisa. Misal pakai bis, bismillah. Ya, bu. Bisa aja. Bisa pakai bis. Bumah, ya memang kalau ini teh, kalau nggak beli air mineral, jadinya teh, nggak nyeduh kalau nggak ada mah ininya air mineralnya. Kalau beli baru diseduh, tapi saban malam juga suka beli aja yang kecil juga. Nggak apa-apa kan. Produksi airnya outie, ayo. Para di. Supaya orang tidak kesulitan cari air. Ya, banyak air mah, cuma airnya dok harus ini aja, maksudnya air mineral aja gitu. Kalau air ulang nggak boleh. Boleh juga kan. Boleh kan, bismillah tadi. Oh, iya, iya. Makasih dokter. Jadi ibu bingung, bingungnya kalau misalkan kita lagi nggak ada air mineral yang 5.000 itu, yang ukuran 2 liter. Jadi ibu teh nggak bisa, ini udah aja nggak, nanti aja gitu. Jadi kalau ada air di rumah teh nggak bisa nyeduh gitu, dok. Jangan bingung, pokoknya ibu tinggal ambil air, gini minum. Oh Tuhan, ini seakan-akan kayak air yang ini lebih jual lagi. Itu ada. Oh, iya, 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 dok. Murah, menia. Iya, iya. Makasih dok. Kembali, kembali. Suka bingung gitu kalau nggak ada air mineral, jadi nggak nyeduh ibunya. Padahal, iya, alhamdulillah, udah banyak juga ibu minum, dok. Baik, terima kasih ibu Uwis untuk pertanyaannya, juga diskusinya. Baik, silahkan teman-teman yang lain, satu pertanyaan lagi. Ya, makasih. Baik, karena waktu kita sudah sangat terbatas. Satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau tidak, kita akan segera akhiri acara kita ya. Apakah masih ada pertanyaan? Satu kali lagi? Satu pertanyaan lagi? Oke, rupanya tidak ada. Baik, kita harus akhiri acara kita karena sudah waktunya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam acara seminar Zoom Kesehatan kali ini. Kita akan senang bertemu lagi dalam acara-acara kita berikutnya. Juga terima kasih untuk Dr. Syafiq yang sudah senantiasa setia bergabung dengan kita, membantu kita dengan presentasi atau penjelasannya yang bagus sekali mengenai aspek-aspek dari kesehatan. Kita ingin terus sehat, kita ingin punya budaya hidup sehat, karena budaya hidup sehatlah yang membantu kita untuk tetap sehat. Ini menyangkup banyak gaya hidup ya, istirahat, makan yang baik, cara berpikir yang baik, dan di masa pandemi itu inilah yang sebenarnya akan membantu kita. Tadi Dr. Syafiq bilang, iman, imun, aman. Baik, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi. Mari kita terus maju bersama dengan Auti Dasya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.